Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia berharap agar Dewan Keamanan Persyirikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak untuk mengantisipasi konflik di Sudan yang semakin panas lewat jendak kemanusiaan. Berdasarkan data KBRI terdapat 1.209 warga negara Indonesia yang tercatat berada di Sudan dan mayoritas berdomisili di wilayah Kartom dan sebagian di Wat Humandani dan Port Sudan. Dalam kesempatan yang sama, Kemenlu mengklaim semua WNI berada dalam kondisi aman. Namun, upaya distribusi logistik serta evakuasi menemui tantangan berat seiring dengan eskalasi pertempuran di Sudan. Saya juga telah memimpin langsung rapat koordinasi persiapan evakuasi dengan 5 perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu KBRI Kartum, Cairo, Riyad, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. Koordinasi pada tingkat teknis atau working level akan terus dilakukan. Sekali lagi, jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, sekali lagi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak. Sementara itu, kami menghimbau agar para WNI di Sudan dan keluarga di Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memberikan pelindungan kepada warga negara kita yang berada di Sudan. Hotline KBRI Kartum dapat dihubungi pada nomor plus 249-007-9060 dan plus 249-0010-5466 atau melalui hotline pelindungan WNI di Kementerian Luar Negeri plus 62812-9007-0027 Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya baru saja memimpin rapat dengan 5 perwakilan dan saya sampaikan kepada teman-teman di KBRI Kartum untuk menyampaikan pesan kepada para WNI bahwa kita semua sedang berusaha semaksimal mungkin dan kita semua bersama dengan mereka. Rekan-rekan, menggunakan kesempatan puasa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, mari kita doakan agar pihak-pihak yang bertiga dapat menahan diri dan segera berdamai sehingga keselamatan masyarakat, keselamatan warga negara, warga negara manapun dapat terjamin dengan baik.